Hai teman fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose bersama aku Naomi Kali ini kita masih ada di yoga kesuburan untuk program hamil Kalau kita bicara tentang program hamil Ada baiknya kita paham dulu kapan masa suburnya kita, ya kan? Nah, jadi kalau bicara masa subur itu gak jauh-jauh dari siklus menstruasi Buat kita perempuan pasti semua udah pada tahu siklus menstruasi wanita itu dibagi menjadi 4 fase Yang pertama adalah fase menstruasi Yang kedua adalah fase folikuler Folikuler ini adalah fase di mana biasa disebut dengan praovulasi Nah, fase yang ketiga itu adalah fase ovulasi Disinilah disebut di mana perempuan itu mengalami masa subur Lalu yang keempat adalah fase luteal Nah, fase yang terakhir ini biasa disebut fase pramenstruasi Empat fase ini bisa sangat jelas terlihat Kalau kita memiliki siklus menstruasi yang normal Siklus menstruasi yang normal itu rata-rata 28 hari Tapi biasanya range-nya itu sekitar dari 25 hari sampai 35 hari Jadi, empat fase inilah yang disebut dengan siklus menstruasi seorang wanita Di empat fase ini pasti hormon kita akan berubah-berubah Ya, hormon berubah, moodnya juga berubah, kondisi tubuh juga berubah Jadi, kalian pasti udah ngalamin ya Kayak sebelum height itu badanku agak pegel-pegel gitu Pada saat height bawaannya bloating Perutnya agak kembung, sebah gitu Terus bawaannya males, mager, kenapa? Nah, itu efeknya adalah karena hormon Jadi, aku akan bikinin empat video berikutnya Itu untuk membantu teman-teman di setiap fase di siklus menstruasi kalian Ya, untuk video yang pertama aku akan kasih untuk fase menstruasi Jadi, kalian nanti tinggal sesuaikan kalian sedang mengalami fase apa Ya, tinggal klik videonya, latihanlah sesuai fasenya Di seri Yoga Kesuburan untuk program hamil ini Sebelumnya kan aku udah bikin 6 video Untuk membantu teman-teman dalam membantu saat kalian menjalankan program hamil Ya kan? Nah, kalau ada pertanyaan gini Kak, ini yoganya boleh nggak ya dilakukan saat height? Jawabannya adalah boleh dan aman Jadi, yoga yang aku berikan untuk program kehamilan ini Atau seri Kesuburan atau Fertility ini Adalah yoga restoratif Jadi, mostly adalah membuat tubuh kalian itu lebih calm down Tidak stress dan membantu untuk menyeimbangkan hormon Lalu juga membantu beberapa fungsi organ reproduksi kalian Untuk dapat bekerja sebagaimana seharusnya Nah, jadi kalau ditanya aman atau tidak aman? Boleh atau tidak pada saat height? Boleh Jadi, nggak usah takut gitu Justru sebenarnya kalau kalian melakukan yoga restorasi seperti ini Itu akan membantu kalian Even pada saat height itu membantu relaksasi Membantu lebih nyaman badannya Ya, untuk beberapa bagian itu justru membuat panggul di sini Jadi tidak nyeri, punggung nggak sakit, kayak gitu-gitu ya Nah, kalau ditanya misalnya Aku yoga di beberapa video Itu rasanya kok malah lebih sakit ya, Kak Kalian harus tahu dulu Yoga yang kalian ikuti itu yoga apa Kalau Vinyasa, gerakannya itu pasti akan lebih dynamic Kalau dynamic itu maksudnya gimana, Kak? Jadi, kayak lebih cepat Terus, bawaannya mungkin akan lebih sedikit lebih berat rasanya Kayak gitu Buat kalian yang tertarik untuk mengikuti kelas yoga Dan dipandu oleh guru yoga Jadi, kalian boleh cek di Instagram aku Link di bio-nya itu ada nomor WhatsApp yang kalian bisa hubungi Untuk menanyakan kelas yoga yang bisa kalian ikuti Atau kalian bisa lihat di deskripsi Di sini aku tulis nanti nomor WhatsApp yang kalian bisa kontak Untuk menanyakan kelas yoga di MyFit Daily Dose Selain yoga, aku juga ada kelas untuk pilates Dan juga kelas workout di rumah Biar bisa belajar yoga dengan lebih baik Dan dituntun oleh instruktur yoga yang bersertifikasi Oke, langsung aja kita mulai latihan yoga kita hari ini Pertama-tama kita duduk dulu di yoga mat-nya Seperti ini Cari posisi duduk yang nyaman Coba bokongnya yang nyaman Tulang duduknya yang enak Kemudian, kakinya disilangkan Badannya, punggungnya bawa panjang ke arah atas Shoulder, relax Leher, relax Oke, good Sekarang dari sini, buka tangannya ke arah samping Telapak tangannya, lebarkan jari-jarinya Good Inhale, tarik nafas Angkat tangannya ke arah atas Kepalanya lihat ke atas Yuk, inhale Exhale, buang nafas Turun dulu ke arah bawah Kepalanya turunin lagi ke arah bawah Ya, biasanya kalau kita lagi Hide atau menstruasi Badan rasanya pegel banget Terus ada yang rasanya pusing Perutnya kembung gitu ya Hari ini kita latihan bareng-bareng Oke, again Turunin lagi kepalanya Bawa angkat lagi tangannya Naik ke arah atas Kepalanya ikut naik ke arah atas Inhale, up Oke, di sini exhale Buang nafas Satu tangannya taruh di samping Satunya masih di atas Bawa turun ke arah samping Exhale Buka dadanya Kepala boleh lihat ke arah atas Inhale, up Naik lagi ke arah atas Yuk Inhale, tarik tangannya satu Turunin yang satu Bawa tarik jauh sedikit ke arah samping Exhale, buang nafas Sekali lagi yuk Inhale, tarik nafas Kembali ke sisi kanan Bawa tarik tangannya ke atas Turun dulu Exhale, di sini Kembali lagi Inhale, tarik nafas Angkat ya Nafasnya jangan lupa Exhale, buang nafas di sini Oke, good Release Bawa angkat Sekarang tangannya kembali ke arah atas Sekarang twist Badannya Buka tangannya Taruh di paha Yang satu Taruh di belakang pokok Badannya tegak Inhale Kembali lagi Inhale, tarik tangannya ke arah atas Exhale, ke sisi sebelah kiri Buang nafas Satu kali lagi yuk Inhale, tarik nafas Angkat tangannya ke arah atas Exhale, buang nafas ke sisi kanan Good Last one Inhale, tarik nafas Angkat tangannya ke arah atas Exhale, buang nafas ke sisi kiri Oke Sekarang release Kita buka kakinya lebar ke arah samping Yuk Di sini Buka dulu Lebar Kalau teman-teman ada bantal atau guling Boleh taruh di sini ya Jadi bawa panjang badannya ke arah depan Di sini Exhale, buang nafas Tidak perlu panjang-panjang banget Cukup di sini Lurusin aja Tangannya taruh Kepalanya turunin di sini Oke Kakinya boleh ikut turun ke arah bawah Relax di sini Nafas ya Exhale, buang nafas Yang mau pakai bantal atau guling Boleh taruh di tengah sini Oke ya Exhale, buang nafas di sini Relax dulu Inhale lagi yuk Tarik nafas Angkat Inhale lagi yuk Tarik nafas Exhale, buang nafas Satu nafas lagi Inhale, tarik nafas Exhale, buang nafas Oke, release Yuk Sekarang angkat badannya lagi Kembali ke arah atas Lalu sekarang pegang Lapak kakinya Ujung jari kaki kanan Bawa tarik tangannya ke arah samping Stress dulu di sini Exhale Good Hold dulu Nafas ya Jangan tahan nafas Inhale, exhale Inhale, exhale Kembali lagi yuk Angkat ke arah atas Ganti lagi Exhale, buang nafas Bawa badannya ke arah samping Oke Good Sekarang dari sini Bawa satukan kakinya Lurus dulu ke arah depan Lalu yang satu Bawa tarik di samping sini Silangkan di atasnya Oke Di sini oke Option pertama Tangannya, sikunya Bawa tarik ke sini Badannya lihat ke arah samping Oke Kaki lurus ke arah depan Boleh Option pertama Pilihan pertama Option kedua Kakinya yang satu Boleh bawa tarik Satunya tekuk di sini Tangannya taruh di sini Good Buka dadanya Ya Inhale Tarik nafas Exhale Dua nafas lagi Inhale Exhale Lagi satu nafas lagi Inhale Tarik nafas yang panjang Exhale Buang nafas Good Sekarang kita ganti kakinya Bawa tarik di sini Yang satu silangkan lagi Satunya taruh di sini Inhale Tarik nafas Buka lagi ke arah samping Good Exhale Masih ya Dua nafas lagi Satu nafas lagi Oke Release Sekarang kita akan ke posisi Tabletop Jadi teman-teman Bawa taruh dulu Lututnya Di bawah seperti ini Kalau sakit Boleh alasin dengan Handuk Lutut di bawah pinggul Ini ya Segaris Kasih jarak Antara lutut satu Dengan lutut yang lain Selebar pinggul saja Ya Telapak tangan Taruh di bawah bahu Oke Di sini kita akan Cat and Cowpuss Inhale Tarik nafas Bawa panjang Kepalanya Lihat ke depan Punggungnya Turunin ke arah bawah Yuk Ingat ya Bahu Jauhkan dari telinga Jangan di sini Inhale Di sini Good Exhale Buang nafas Turun lagi Ke arah bawah Kepalanya Turun ke bawah Rounding Punggungnya Ke atas Exhale Di sini Inhale Lagi Tarik Nafas Bawa panjang Ke arah depan Kepalanya Good Exhale Buang nafas Turun lagi Kepalanya Ke arah bawah Punggungnya Rounding Last one Yuk Inhale Tarik nafas Bawa tarik Ke arah atas Exhale Buang nafas Sekali lagi Turun ke arah bawah Oke Inhale dulu Kembali ke posisi Netral Punggungnya Lurus Oke Sekarang dari sini Telapak kaki Satukan di tengah Jempol kakinya Satukan di tengah Sini ya Lalu lututnya Buka sedikit Lebar ke arah samping Bawa turun Bokongnya Ke arah belakang Panjang dulu Kita turun Di posisi Child push Exhale Disini Oke Lalu ya Panjangin tangannya Ke arah depan Stretch dulu Punggungnya Disini Good Yuk Inhale Tarik nafas Sekarang Bawa maju Badannya Ke arah depan Round punggungnya Ke arah depan Bawa turun dulu Disini Pahaknya Lapak kakinya Buka Dadanya Angkat Inhale Lagi yuk Angkat ke arah belakang Turun lagi Bokongnya Exhale Buang nafas Good Angkat lagi Punggungnya Kepalanya Masih di bawah Bawa maju Sekarang Sekarang Kepalanya Lihat ke atas Kakinya Buka Inhale Up Dadanya Angkat Exhale Buang nafas Bokongnya Mundur lagi Satukan Telapak kaki Di belakang Exhale Turun lagi Keningnya Ke bawah Yuk Satu kali lagi Inhale Tarik nafas Punggungnya Tarik ke arah atas Kepala Lihat ke arah depan Kaki dibuka Inhale Up Exhale Buang nafas Bokongnya Turun lagi Ke arah belakang Satukan Jari kaki lagi Di tengah Turun Kepalanya Ke arah bawah Exhale Good Inhale Tarik nafas Angkat Sekarang Ke posisi Tabletop Di sini Yuk Adjust lagi Telapak tangan Di bawah Bahu Lututnya Di bawah Pinggul Deketin lagi Selebar Pinggul Aja Dari sini Sekarang kita Angkat Salah satu Tangannya Ke arah atas Ya Aku angkat Tangannya Kanan Inhale Buka dadanya Ke arah atas Urusin tangannya Dari atas Sampai bawah Good Rasakan Bukaan Di shouldernya Exhale Buang nafas Turunnya Di bawah Ketia Di sini Lalu Kepalanya Bawa turun Di sini Ya Tangan yang Di depan Muka Ini Bawa tarik Ke arah atas Inhale Muka dadanya Yuk Kembali lagi Tangannya Bawa turun Ke arah Bawah Yuk Sekarang Dari sini Bawa panjang Tangannya Ke arah depan Sikunya Turun Kita ke posisi Papi Pus Pinggulnya Masih di atas Dagunya Boleh turun Ke bawah Di sini Option pertama Dagunya Turun Ke bawah Kalau dirasa Sulit Dagunya Lihat ke arah Depan Letakkan Saja Dahinya Atau Keningnya Di sini Exhale Buang Nafas Bawa turun Bahunya Punggungnya Sedikit Ke arah Bawah Stretch Di sini Oke Good Release Lepasin dulu Yuk Bawa maju Badannya Ke arah Depan Lurusin dulu Di sini Panjangin Ya Badannya Di sini Oke Sekarang Dari posisi ini Silakan Teman-teman Tangan Yang sebelah Kanan Itu Lurusin Ke arah Sana Panjang Ya Tangan Yang sebelah Kiri Taruh Ditekuk Di samping Oke Sekarang Badannya Kepalanya Letakkan Di bawah Lalu Putar Badannya Ke arah Samping Di sini Ya Kakinya Buka Ke arah Belakang Kembali dulu Inhale Tarik Nafas Bawa turun lagi Ke arah Bawah Sekarang Gantian Tangan yang Kanan Ditekuk Tangan yang Kiri Lurusin Kepalanya Lihat Ke arah Kanan Inhale Tarik Nafas Kakinya Buka Yuk Ke arah Belakang Di sini Stretch Dulu Punggungnya Ya Twist Di sini Oke Exhale Buang Nafas Di sini Sekarang Kita bawa Angkat Badannya Naik Ke arah Atas Kita bawa Duduk Dulu Bokongnya Di atas Tumit Seperti ini Tangannya Yang satu Bawa tarik Ke arah Belakang Tangan yang satu Lagi Panjangin Ke arah Atas Tekan Lapak Tangan yang Di bawah Dadanya Dorong Sedikit Ke arah Atas Inhale Exhale Buang Nafas Ganti Tangan yang satunya Bawa Taruh Di belakang Dorong Lagi Dadanya Buka Tangannya Inhale Exhale Lagi Buang Nafas Ganti Tangan yang satunya Lagi Tarik Exhale Sekali Lagi Last one Bawa tarik Di sini Oke Good Release Lepas dulu Yuk Sekarang Kakinya Lurusin Ke arah Depan Kita akan Tiduran Di Yoga Mat Seperti ini Panjang Luruh Badannya Tiduran Ke arah Belakang Di sini Teman-teman Silahkan Bawa tarik Lututnya Deketin Ke arah Dada Peluk dulu Lututnya Di sini Lalu Pijat-pijat Punggungnya Gerakan Lututnya Ke kiri Ke kanan Inhale Exhale Inhale Exhale Lagi Oke Last one Di sini Ya Yuk Lepas dulu Sekarang Lututnya Pegang Di sini Lalu Lalu Bawa puter Ke arah Depan Ya Puter lagi Ke arah Samping Dari kiri Ke kanan Ya Coba Rasakan Pijatan Di bawah Pinggulnya Ya Lagi Dua Tiga Oke Kembali lagi Ke arah Berlawanan Satu Lagi Dua Lagi Tiga Oke Release Good Sekarang Lututnya Turunin Yuk Ke arah Bawah Di sini Satu Kakinya Bawa lurus Ke arah Bawah Satunya Itu tekuk Di sini Pegang Ya Lalu Sekarang Rebahin Kakinya Ke arah Samping Di sini Dadanya Stay di tengah Stay dulu Di sini Stretch Punggungnya Yuk Inhale Exhale Kembali dulu Ke arah Tengah Inhale Ya Sekarang Gantian Kakinya Bawa satu Lurus Satunya Tekuk Inhale Tarik lagi Di atas Exhale Buang Nafas Rebahin Lututnya Ke arah Samping Push Oke Good Inhale Tarik Nafas Kembali Dulu Ke arah Tengah Yuk Sekarang Telapak Kakinya Satukan Di tengah Lututnya Satukan Yuk Sekarang Dari sini Buka Telapak Kakinya Ke arah Kiri Dan Kanan Satukan Di tengah Seperti ini Ya Kakinya Menyatu Bentuk Diamond Seperti ini Lalu Bawa Tarik Tangannya Ke arah Atas Inhale Buka Dadanya Di sini Relax Dulu Di sini Ya Yuk Sekarang Satukan Kedua Lututnya Bawa Tarik Di sini Oke Lalu Angkat Satu Pahanya Di atas Lalu Paha Yang Di bawah Angkat Deketin Ke arah Dada Inhale Tarik Nafas Di sini Exhale Buang Nafas Ganti Lagi Kakinya Yang Satu Bawa Tarik Pahanya Lagi Ke Arah Atas Tangan Tangan Satu Ini Masuk Di Antara Paha Di Tengah Oke Kembali Dulu Turun Ke Arah Bawah Sekarang Panjang Kedua Kakinya Lurus Ke Arah Atas Relax Dulu Di sini Boleh Buka Tangannya Ke Arah Atas Atau Ke Arah Samping Ya Kita Ke Posisi Safa Sana Teman-teman Silahkan Lanjutkan Di posisi Safa Sana Latihan Kita Hari Ini Untuk Fase Menstruasi Di Siklus Menstruasi Sudah Selesai Besok Kita Akan Latihan Untuk Fase Volikuler Atau Praovulasi Ini Akan Membantu Mempersiapkan Teman-teman Pada Saat Masa Suburnya Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Kalian Dan Ajak Mereka Latihan Barang Sama Kita Yang Belum Subscribe Yuk Subscribe Channel MyFit Daily Duce Biar Kalian Gak Ketinggalan Video Berikutnya Nyalakan Juga Lonceng Ya Yang Udah Subscribe Terima Kasih Udah Selalu Support Channel MyFit Daily Duce Sampai Ketemu Mwah